Badan Pusat Statistik melaporkan impor Indonesia dari China tercatat sebesar 5,34 miliar dolar Amerika Serikat dan kita ke informasi yang kemudian kita sampaikan tadi terkait dengan data kumulatif dan ini mengenai data soal perdagangan dari Indonesia dan juga China, negeri tirai babu tersebut menjadi negara asal impor non-migas terbesar dengan pasar 35,2 persen. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja impor Indonesia pada Juni 2024 mencapai 18,45 miliar dolar Amerika Serikat atau menurut 4,89 persen dibandingkan mesin nilai 19,4 miliar dolar Amerika Serikat. PLT Kepala BPS Amalia Awidya Santi mengatakan impor Indonesia dari China tercatat sebesar 5,34 miliar dolar Amerika pada Juni 2024 turun 11,73 persen dari secara bulanan. China menjadi negara asal impor non-migas terbesar RI pada Juni 2024 dengan pasar impor 35,2 persen. Bangkok masih menjadi negara utama asal impor non-migas Indonesia dengan kontribusi mencapai 35,2 persen terhadap total impor non-migas Indonesia sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 36,34 persen. Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 5,34 miliar USD atau turun dibandingkan dengan Mei 2024 namun lebih tinggi dibandingkan dengan Mei tahun lalu. Amalia menambahkan Jepang menjadi negara asal impor kedua dengan pangsa impor sebesar 7,42 persen, nilai impor dari Jepang sebesar 1,13 miliar dolar Amerika. Sementara itu Singapura merupakan negara dengan pangsa impor sebesar 6,13 persen atau menempati posisi ketiga negara asal impor utama pada Juni 2024. Dari Jakarta, tim liputan IDX.com Terima kasih telah menonton!